hai 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 guys balik lagi bersama dengan Aries Rahmadani nah kali ini gue mau test ride ya mengenai baut yang gua ganjol di fuel pump atau rotak motor gue dari usut punya kita usut dan referensi yang pernah gua baca dan yang gua kemarin ulik-ulik di internet jadi fuel pump gue ini sebenarnya udah lemah karena emang kilometernya sudah 43.900 dan ya bisa dibilang ini motor capek gitu kan jadi gua ganjol fuel pump itu enggak bakal meledak itu karena memang sebenarnya lubang yang dibikin itu tekanannya itu lebih besar kisarannya sih 80psi dan karena terlalu besar itu maka dibuatlah lubang untuk pengeluaran tekanan yang terlalu berlebihan tersebut sebenarnya ini tuh aman gitu Kenapa gue bisa bilang aman karena ya memang dikhususkan bagi mereka yang budgetnya kurang untuk beli-beli rotak baru ya Jadi kalau misalkan beli rotak baru itu kan mahal dan butuh biaya sampai 100.000 Oke sekarang kita langsung coba aja sambil celah ya jadi balik lagi ke tadi sebenarnya rotak kita itu sudah lemah karena udah makan waktu tiga tahun dan ini tuh udah motor capek 43.000 sekian dan gua juga ngerasanya berbetnya ini tuh berbet yang aneh gitu gua bilang seperti itu kenapa karena udah diapain aja itu masih ada berbet-berbetnya dan akhirnya gua baca referensi memang pabrikan membentuk lubang tersebut yang ada di sebelahnya rotak itu fungsinya untuk mengeluarkan debit bensin yang memiliki tekanan yang berlebihan jadi memang pada saat awal-awal itu rotak tersebut biasanya tekanannya itu sampai 80 PSI dan standar motor itu kan harusnya 40 PSI ya atau setengahnya maka dari itu mereka membentuk lubang tersebut supaya tidak terlalu berlebihan jadi makanya kenapa gua berani ganjel ini karena memang rotak gue ini udah lemah nah sekarang nih untuk penggunaan gue di motor gue ini mengenai pengganjalan baut di fuel pump atau di lubang tersebut enggak masalah dan kembali normal lagi seperti motor baru pada saat awal gua beli gitu jadi memang kesimpulannya rotak gue ini udah lemah dan memang harusnya udah diganti gitu cuman gua nggak punya budget yang berlebihan nggak punya budget banyak untuk membeli rotak yang baru jadi ya sudah gua ganjel aja dan sekarang Alhamdulillah lancar 2000-3000 tidak ada kendala apapun normal ya normal banget lah ini istilahnya tuh gua dari tadi gas-gas pelan aja nggak ada berbeda kayak motor mesin mau mati gitu loh nggak ada sama sekali hilang bos tadi kita coba ya untuk dicoba di jalan pelan nah asli cuy ini kagak berbeda sama sekali daripada awal kemarin sumpah ini rekomendasi banget cuman memang ini disarankan bagi kalian yang motornya berbet parah dan sebenernya itu harus ganti rotak tapi sebelum kalian ganti rotak diusahakan untuk cek terlebih dahulu ya untuk tekanannya apakah sudah sesuai oleh yang dihancurkan pabrik atau 40 PSI cuman kan ini kan gua tekanannya nggak sampai 40 PSI kayaknya berbet-berbet tuh sekarang nggak berbet guys biasanya kayak gini tuh berbet-berbet gimana gitu tuh mau ditarik mau apa lancar jaya gitu jadi rotaknya itu berfungsi kembali normal kayaknya ya soalnya ini udah tiga tahun nggak pernah gua ganti tadi gua nggak pernah otak-atik segala macam rotak fuel pump cara itu sebenernya aman bagi lo yang nggak memiliki budget berlebihan misalkan mau beli rotak cadangan itu nggak punya duit Nah sekarang cara mengakalinya ya cukup dengan mengganjal oleh baut tersebut jadi ya memang disarankan ganti rotak baru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tapi sebenernya ini juga cara ampuh cara yang mudah menghemat biaya supaya tidak keluar duit terlalu banyak karena kita hanya butuh modal baut kecil dan apa ya baut kecil tersebut itu gua kasih seal juga ya seal paralon itu yang warna putih jadi manjur cuy ini asli manjur buat kalian yang punya motor injeksi yang lemah berbet-berbet nggak jelas tarikan atas nggak ada pokoknya berbet lah istilahnya itu dan emang motor satria injeksi gua ini berbet berbet banget berbet parah jalan sekarang normal ya bisa dibilang kalau misalkan satria injeksi pakai knalpot racing berbet lah apalah normal guys asli ini gua uh anjir biasanya 2000 3000 pokoknya 4000 5000 itu kayak mesin mau mati gitu gejala-gejala mesin kayak berbet dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek test rate kali ini berhasil dan memang dinamonya udah lemah udah ya harusnya ganti cuman dulu nggak punya duit jadi ya sudah kita lakukan akal-akalan aja namanya juga akal-akalan semiskin jadi ya sampai sekarang lancar tuh guys 2000 3000 tuh tuh 2000 3000 tuh nggak ada berbet-berbet sama sekali tuh ini karena emang jalannya nggak rata aja makanya agak-agak naik turun tuh asli nggak ada berbetnya sama sekali kita muter ya asli nggak ada berbetnya cuy berarti emang rotak gua ini harusnya udah ganti cuman gua nggak ganti gua ganjel aja untuk sementara karena emang mahal ya rotak original itu bisa sampai 200 ribu dan dengan cara ini aja udah murah hemat dan bagi kalian yang pengen ganti knalfot juga disarankan bisa juga pakai ini karena memang tekanannya sendiri harus stabil harus tinggi Oh ya dan satu lagi sebelum gua ganjel baut itu motor gua tuh ngelitik parah cuy ngelitik kalau misalkan kepanasan mesinnya terus dan sekarang ada ngelitiknya sama sekali karena memang ya itu tadi balik lagi itu rotaknya lemah tidak memberikan bensin yang cukup ke mesin pembakaran atau ruang pembakaran jadi apa namanya tertahan dan debit bensinnya tidak banyak jadi bisa ngelitik ya ibaratnya kayak misalkan motor karbu kalau misalkan pilot jet main jetnya tidak sesuai dengan operkan mesin kalian sendiri itu bakalan ngelitik cuy ya buat bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai Satria Injeksi ini kalau misalkan kalian terinformasikan dengan baik dan merasa video ini sangat bermanfaat untuk kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian juga kita coba Oh masuk ke kita kurangi kita gigi satu ini gua pakai kondisi pakai kenapa tracing ya tuh normal tuh normal nggak ada rasa-rasa mau mati tuh stabil anjay enak tuh normal guys buat gue tambahin gasnya dikit tuh normal asli guys jadi emang kesimpulannya memang rotak kalian yang lemah kalau misalkan kalian berbet-berbet bisa lakukan cara ini dan gua bisa bilang cara ini aman bagi kalian yang rotaknya lemah film lemah berbet parah daripada ganti rotak mending kalian pakai ini dan cara ini ampuh ternyata ya guys pokoknya sesuai lah tuh ini gua gigi satu ya 2003.000 dong no no pakai kenapa testing dengan kondisi feelpam udah gue ganjil pakai baut tuh oh guys tuh guys guys 2003.000 guys enggak ada berbet sama sekali gak ada gejala mati mesin enggak ada cegukan 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 tayo cing ledik anjir sorry guys ngomong gue sedikit kotor ya pokoknya intinya enggak ada berbet-berbet parah enggak ada berbet-berbet yang sangat berarti 3.000-4.000 juga aman tuh asli tuh 2003.000 naiknya lancar jaya udah berasa kayak ganti ecu racing anjay udah kayak berasa ganti ecu BRT wuh asli guys tuh 2003.000 tuh 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 normal senormal-normal jiwa jaya pokoknya kalian jangan lupa subscribe video ini supaya membantu gue untuk jadi lebih baik lagi ya guys Oke kita coba nanti tarik-tarik sedikit apakah ada berbet di RPM tinggi barangkali di tarikan 2000-3000 aman sentosa mau jalan standar kayak gini tuh enggak ada cegukan enggak ada wuh rata guys asli sumpah kacau-kacau-kacau asli keren gila enak banget tarikan tuh mulus smooth dari rendah atas eh tengah bawah goblok mau ngomong apa sih dari rendah tengah atas itu dapet semua enak banget tarikannya nanti kita coba sedikit tarik di jalan yang di sana ya kita tarik wuh enak 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 asli enak enak parah tuh gua tarik ya tadi ya ajir asli cuy parah sebelum yang gua ganjel ini tuh kayak susah banget gitu mau dapet RPM atas tuh dan sekarang gua bisa dapetin lagi seperti motor baru apalagi ini kenal pot racing betonjokannya berasa berasa ganti ecu anjay model akal akalan landa enak 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 4 Ya rekomendasi banget lah Bagi kalian yang pengen cobain cara ini Kalian gak perlu takut Yang penting kalian rasakan bahwa Motor kalian udah cegukan Udah gak normal Seperti motor baru Terus berbet-berbet parah Apalagi kalau misalkan kalian ganti knalpot racing Itu bisa kalian lakukan cara ini Oke guys Mungkin videonya ini saja Bagi kalian yang suka dengan video ini Dan mendapatkan informasi dari video ini Jangan lupa klik like Dan bagi kalian yang baru mampir Silahkan subscribe Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Aresi Rahmadani Sampai ketemu di video berikutnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.